Udah aku potokan nunggu. Mana butuh ini? Sini pak ya, manjang pak. Keindahan alam yang menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Kutai Timur ini sudah sejak lama dijaga oleh masyarakat sekitar. Kars yang membentang dan membelah perbatasan antara Kutai Timur dan Kabupaten Berau ini juga menjadi salah satu sumber air terbesar bagi masyarakat yang berada di kawasan tersebut. Awang Faruk sendiri mengatakan dirinya akan tetap maju untuk menyetujui pabrik semen agar bisa segera berdiri di sana. Menurutnya, kars yang dipakai juga sudah dipetakan lahannya yang mana boleh digunakan dan mana yang tidak. Dirinya juga menghimbau agar investor segera mengurus perizinan secepatnya. Kita kemarin menerima protes. Kita mau kepastiannya yang mana itu. Tim kita ke lapangan. Karena begini, keadilan pabrik semen di Kalimantan Timur kita butuhkan. Kita depisit 1,7 juta setiap tahun kekurangan semen untuk buruan pembangunan. Baik yang dirasakan oleh pemerintah maupun yang dirasakan oleh masyarakat. Awang mengklaim bahwa saat ini Kalimantan Timur masih kekurangan semen bahkan hingga 7 juta ton per tahunnya. Sehingga keberadaan pabrik semen sangat dibutuhkan agar pembangunan di Kalimantan Timur bisa lebih dipercepat nantinya. Dari Samarinda, Muhammad Rizki memberitakan.